Halo gengs, balik lagi dengan Sambol Network Disini Sambol ingin membahas tentang Postingan Aluminati Tapi sebentar, ada yang Baru ya, baju kerja Baju kerja Dimana ini Konsep ya Konsep kreatif Jadi kita lagi kerja, kita pakenya Baju kerja Dari kreatif Pikiran saya, asik Lalu selanjutnya Kita akan bahas tulisan Aluminati Yang di Twitter, sekarang di DX Sebelum dia hapus Sama dia sendiri Dan menur Siapa namanya Diari Misteri Sarah Katanya Ini adalah sesuatu yang gelap Gelap Jadi Dan ini menurut saya ini Apa ya Istilahnya, perhubungan Karena saudara saya juga pernah ngomong Dari 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 Apa namanya Dari Adiknya papa punya Suami ya Itu ngomong Ternyata Ada hubungannya Sama Santet Saya baca-baca Soal santet Jenis-jenis santet Santet itu berhubungan Dengan sesuatu yang gelap Dan yang gelap itu ada Kalau kita foto Terus penampakan foto kita Kayak gelap Itu pakai kamera zaman dulu ya Bukan kamera yang ada filternya sekarang Ada AI nya Nah itu jelas Beda Kalau zaman dulu itu keliatan Kalau menampakan kita Auranya gelap Itu keliatan Saya pernah di foto Pas nenek saya meninggal Itu auranya katanya gelap Nenek saya ada papa Itu kejadian Masa lampau Sekarang saya mau bahas tentang Kodenya yang dikasih sama saya Ini ada attitude Ini salah satu kode dari Itu Apa namanya Illuminati Dan ini menjadi Pegangan saya Attitude itu adalah A T T I T U D I Attitude Bahasa Inggris Tahun 2007 Saya bisa ngomong bahasa Inggris Berdoa dengan Tuhan Apakah itu roh kudus? Hmm Bisa jadi Tapi saya ngomongnya Lord Saya menggali-gali Kesadu kemari Ternyata Lord itu adalah Katanya Setan ya Saya gak tau deh Terkadang saya ngomongnya Lord Bukan Tuhan Yesus Saya juga kadang bingung juga Tapi setelah saya menonton Ternyata itu artinya Setan gengs Wah serang juga ya Nah tapi ini kita lihat ya Kalau A adalah 1 Dan Z adalah 26 Maka A itu adalah 1 T nya 20 T nya 20 I nya 9 T nya 20 U nya 21 D nya 4 E nya 5 Duh Kok jadi 100? Coba kalian tambahin 100 Dan Kalau denger cerita pendeta Dari Daud Tony Temennya pendeta Gilbert 100 itu adalah angka 100 itu adalah angka Persenan Tuhan menguasai semuanya Lalu Tuhan Tuhan menciptakan Lucifer Yang merupakan katanya Si pantualannya Kalau kalian nonton Apa namanya Disney Marvel Itu ada gengs Yang menggabarkan Yang menggabarkan pantulan Tapi disana Diceritakan baik ya Pantulan Pantulan itu Yang vision Dicaptakan sama si Wanda Maximoff Dari pantulannya itu Tapi diserita itu Baik Kalau diserita yang Pendeta Tony Gadang-gadangkan Itu agak jahat Nah Gitu gengs Jadi 100% Pantulannya Pantulannya Cuma 50% Tapi dia punya Kekuatan Dengan Malaikat-malaikat lain Yang ingin berontak Jadi 75% Dari 75% itu 25% Jurus pamukas Tuhan Masih disimpen Nah Ini Makanya Kalian harus punya Antitude Dalam setiap Kegiatan Jangan Kasar Jangan Menispelekan Antitude Karena kalian Akan dimilai orang lain Jadi tidak baik Gitu Jangan juga Seorang Menyalahkan Saya dapat Dari Cina Itu ya Dari Cina Jadi Kalau kalian Menyalahkan Orang lain Perjalanan kalian Masih jauh Kalau kalian Menyalahkan Diris Perjalanan kalian 50% Kalau kalian Tidak menyalahkan Apapun Tapi mencari Solusinya Kalian Sudah sampai Chinese proverb Itu pakai Bahasa Inggris Cuma saya Translate Dari Bahasa Indonesia Jadi disini Kode ini Dan saya juga Merasa aneh Kenapa Tiba-tiba Saya jadi Kayak Istilahnya Yang nyerang Pendeta Juga Merasa aneh Kayaknya itu Pegiatan Lucifer 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 tahu Tentang firman Tuhan Makanya Dia bisa Manipulasi Itu Tapi saya Juga bisa Melihat Masa depan Masa depannya Dari mana Masa depannya Itu dari QR Code Curious Kalau sekarang Terminanya Curious Dulu kan QR Code Itu dibuat Di pabrik-pabrik Buat Mendeteksi Lokasinya Dimana Kurang lebih Gitu Cerita saya Ciao